Komita Olimpiade Indonesia memastikan persiapan tim akuatik Indonesia semakin membaik jelang ASEAN Games 2022. Momentum peningkatan telah terlihat dalam kejuaraan-kejuaraan internasional yang puncaknya akan didapat saat ASEAN Games mendatang. Target mendapatkan medali di Hangzhou, China, diharapkan bisa mengakhiri pacaklik medali sejak 33 tahun yang lalu. Jelang perelatan ASEAN Games 2022 di Hangzhou, China, persiapan terus dilakukan termasuk tim akuatik Indonesia. Para atlet dari sejumlah cabang olahraga jalani pengusatan latihan di Stadion Akuatik Kelora Bung Karno, Senayan, Jakarta. Komite Olimpiade Indonesia memastikan persiapan tim akuatik Indonesia semakin baik jelang ASEAN Games. NOC Indonesia, Tokowi, serta para official tim akan berusaha menjaga kondisi mental para atlet agar dapat fokus bertanding. Mendapatkan medali menjadi target dalam ASEAN Games nanti. Para perenang potensial yang akan turun diharapkan bisa mengakhiri pacaklik medali ASEAN Games sejak 1990 lalu. Mendapatkan medali karena sejak tahun 1990 kita belum mendapatkan medali di ASEAN Games lagi. Kita harapkan kali ini kita bisa memecah kebuntuan itu. Ada beberapa perenang potensial. Tentunya yang perenang junior kita, Felix Iberle, kemudian juga perenang senior kita, Siman. Terakhir kali Indonesia merebut tiga medali perunggu di ASEAN Games 1990 Beijing. Richard Sambera dari 100 meter gaya bebas putra. Wirmandi Sugeriat dari 200 meter gaya dada putra. Serta Tim Estafet, 4x100 meter gaya bebas putri. Yang dimotori Kim Chaveh, Mitri Widya Pangestika, Yan Yan Gunawan, serta Elvira Nasution. Menjadi penyumbang medali 33 tahun yang lalu. Dari Jakarta, Stefan Patinama, Ilham Zarkasih melaporkan.